Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Tira Putri dari Imasta Di video kali ini saya akan mereview Doppler Rotus LT800 Plus Nah, jadi untuk bentuk produk Doppler Rotus LT800 Plus itu bentuknya seperti ini Nah, untuk fungsinya sendiri Doppler ini bisa membantu penggunanya Untuk mengetahui kondisi janin Di dalam kandungan Bagaimana sih cara kerjanya? Untuk Doppler ini, caranya kerjanya adalah Dia bisa mendeteksi FHR atau DJJ Atau yang biasa disebut dengan Detak jantung janin Nah, dengan penggunaan DJJ tersebut Atau detak jantung janin Kita bisa mengetahui kondisi janin Di dalam kandungan Nah, kemudian selanjutnya Ini juga memiliki fungsi Bisa menghasilkan suara yang lebih keras Dan juga angka heart rate yang lebih jelas Kemudian untuk bentuk produknya Mari kita buka Nah, untuk satu set Doppler ini Ada beberapa Instrument atau Pelengkapnya Yang pertama yaitu dilengkapi dengan tas Seperti ini untuk menyimpan alatnya Kemudian dilengkapi dengan buku petunjuk manual penggunaan Jadi untuk lebih jelasnya lagi Pengguna bisa membaca pada buku petunjuk penggunaan yang sudah tertara di dalamnya Kemudian yang selanjutnya Yaitu charger Nah, seperti ini Kemudian selanjutnya dilengkapi dengan Nutra-Slamo Gel Untuk mengolesi sebelum Dopplernya digunakan Seperti ini bentuknya Dan yang terakhir yaitu alat dari Dopplernya sendiri Jadi seperti ini Jadi seperti ini bentuk alatnya Jadi saya lihat Nah, seperti ini Dan ada lagi satu buku petunjuk manual penggunaan Jadi ada dua buku petunjuk manual Seperti ini Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari alat Doppler ini Nah, jadi ini adalah beberapa peralatannya Di sini ada tas Kemudian gel ultrasonic Kemudian alat Dopplernya sendiri Dan karena ini menggunakan sistem charging Jadi di sini ada jasnya Dan ada dua buku petunjuk penggunaan Nah, untuk cara penggunaannya pun sangat simpel sekali Namun di sini saya akan menunjukkan fitur-fitur yang dimiliki oleh Doppler ini Nah, di sini kita bisa lihat Nah, untuk ukuran layarnya ini adalah 6 x 3 cm Jadi cukup besar untuk melihat angkanya Kemudian di sini ada beberapa lampu Di sini ya, kedua gambar ini Ini digunakan untuk indikator dari baterainya Nah, dalam satu kali proses pengisian daya Alat Doppler ini bisa digunakan lebih dari 6 jam Di sini ada dua gambar seperti ini Ini indikator untuk baterai lemah Dan ini indikator untuk baterai yang sudah penuh Nah, kemudian selanjutnya di sini ada alarm Dan selanjutnya yang paling atas ini adalah power indicating LED Kemudian cara penggunaannya pun sangat simpel sekali Nah, pertama-tama kita masukkan dulu mic-nya ini ke dalamat doplernya Di sini di bagian belakang doplernya ini juga ada beberapa lubang Nah, ini ada tombol on-off-nya Kemudian ini untuk adaptornya Di sini nanti dimasukkan seperti ini Nah, ini ada tombol on-off-nya Kemudian di sini ada lubang Jika pengguna ingin menggunakan earphone Nah, bisa dimasukkan ke dalam sini Dan selanjutnya di sini adalah Untuk memasakkan dari mic-nya ini Nah, kemudian untuk memasaknya pun sangat mudah Tinggal dimasukkan saja Seperti ini Kemudian kalau kita hendak mengeluarkannya atau mencapot Kita tinggal menekan yang ada di bawah ini Kita tekan Kita tekan, kemudian kita keluarkan Jadi sangat mudah sekali Nah, kemudian setelah dipasang Selanjutnya kita mengoleskan gel ultrasonic-nya ini Ke bagian parut yang hendak dideteksi Lebih tepatnya pada bagian perut bagian bawah Nah, kita oleskan pada bagian perut tersebut Dan kalau sudah kita on-kan alatnya terlebih dahulu Nah, ini merupakan salah satu kelebihannya Yaitu dia menghasilkan suara yang lebih keras Dan selanjutnya karena ini layarnya yang cukup lebar Berenam dikali 3 cm Jadi ketika angkanya muncul pun akan sangat jelas pula Nah, ini juga merupakan salah satu kelebihan dari dopler ini Dilengkapi dengan gagang Jadi akan mudah dibawa kemana-mana Seperti ini Nah, kemudian setelah kita sudah mengoleskan gel ultrasonic-nya ini Ke bagian parut Selanjutnya kita arahkan alatnya ini Ke bagian perut yang sudah dioleskan Contohnya kalau di bagian tangan Kita tinggal menekannya saja pada bagian perut yang sudah diolesi gel Kita tekan-tekan Kemudian nanti kalau sudah menemukan detak jantung bayinya Biasanya di sini akan muncul angkanya Untuk angka normal detak jantung bayi itu Sekitar angka 120 sampai 160 Kalau nantinya detak jantung bayi itu kurang dari angka 120 Dan lebih dari angka 160 Pasti detak jantung bayi tidak normal Dan alarmnya di sini ini akan berbunyi Jadi seperti itu cara penggunanya sangat mudah sekali Dan sangat simpel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jadi demikian video-video dari kami masak Mengumumai Dr. Rotus LT800 Plus Apabila teman-teman menyukai video dari kami masak Jangan lupa like video kami masak Dan juga subscribe channel kami masak Dan apabila teman-teman ingin melakukan sumber sama produk Bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Dan jangan lupa untuk bunyikan langganceng di bawah Supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kita Sekian video dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya!